Intro Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu guru yang terhormat Jumpa lagi di channel abad guru abad 21 Nah di video kali ini kami akan membahas Satu pertanyaan yang menarik di kolom komentar Fatmin Seperti pertanyaan Fatmin Tolong dibahas sebenarnya seperti apa Wacana skema pensiunan Fully funded Apakah betul bisa dapat satu miliar Nah memang Bapak ibu ini menarik untuk kita bahas Nah memang Bapak ibu Kalau kita lihat di media bukan hanya media lokal Tapi media nasional memang juga Rame membahas terkait ini Ide perombakan skema pensiun PNS Kemudian dari bisnis tempo CNN juga mengangkat tentang Skema dana pensiunan bahkan menyebut Di sini di tempo bisa dapat Satu miliar nah ini menarik untuk kita bahas Kita akan bahas Bapak ibu Nah supaya pemahaman kita bisa Bisa holistik dan komprehensif Bapak ibu lengkap ya Alur pembahasan kita akan seperti ini Yang pertama kita akan pahami apa itu skema PSU GO Karena skema ini yang berlaku saat ini untuk Tunjangan pensiun Kemudian kita akan bahas apa itu skema fully funded Atau skema tunjangan pensiun yang direncanakan oleh pemerintah Kemudian yang ketiga apakah memang pemerintah Berencana mengubah skema tunjangan pensiunan tersebut di 2025 Dan yang kemudian pertukannya adalah apakah lantas perubahan skema ini Langsung berlaku di 2025 Kemudian terakhir apakah guru saat pensiun bisa dapat 1 miliar Nah ini yang perlu kita pahami Sesuai dengan alur ini supaya pemahaman kita bisa holistik Bapak ibu Yang pertama kita mulai dari apa itu skema PSU GO Yang berjalan saat ini Untuk persiapan pensiunan nanti Bapak ibu ya Baik Nah sekarang kita perlu mengetahui dulu bagaimana sih sebenarnya skema pensiun saat ini Jadi saat ini menggunakan skema PSU GO Apa itu PSU GO Yaitu Intinya seperti ini Gaji PNS itu dipotong sekitar 4,75% Ditambah dengan dana dari APBN Jadi ini yang dipotong dari Gaji PNS Tapi gaji PNS yang dipotong ini adalah Agak hanya berdasarkan gaji pokoknya saja Gaji pokok dari setiap PNS Tidak termasuk tunjangan-tunjangan yang lain Misalnya tunjangan kinerja dan lain sebagainya Ya dari gaji pokok Sekali lagi ditandai disini Dipotong berdasarkan gaji pokoknya saja Nah ini yang menyebabkan selama ini gaji pensiun itu relatif kecil ya Relatif kecil Nah itu tadi pembahasan tema tentang skema yang berlaku saat ini Berikutnya kita pahami apa itu skema fully funded Yang akan direncanakan oleh pemerintah Nah ke depan Pemerintah rencananya adalah Menerapkan skema fully funded Seperti apa skema fully funded itu Jadi Gaji PNS itu dipotong berdasarkan Pendapatan total Sudah termasuk tunjangan kinerja Dan tunjangan-tunjangan lainnya Bukan hanya berdasarkan gaji pokok saja Dan ada pun persentasenya itu tergantung dari PNS yang bersangkutan Misalnya dia sepakat dipotong 10% Dari gajinya itu bisa saja Jadi semakin tinggi potongannya Maka semakin tinggi tambungan dari PNS tersebut Ya akan diterima nanti di akhir Masa baktinya seperti itu Misalnya anggaplah PNS itu Sepakat dipotong per bulan 1 juta Atau bahkan 2 juta Tergantung tentunya jabatan Dan pendapat Pendapatannya Karena semakin tinggi jabatan Maka semakin tinggi tentu pendapatan Yang dipotong oleh PNS tersebut Nah Ini skema ini Ini bisa membuat PNS Mendapat pensiun yang lebih besar Karena Tidak hanya mentok di 4,75% tadi Tapi bisa lebih daripada itu Tergantung Kesepakatan PNS tentu tersendiri Dan bukan hanya itu Kita lanjut lagi Kita simulasi ya Supaya lebih mudah memahami Dengan skema fully funded Ya misalnya Total pendapatan seorang PNS Atau P3K ini Sebagai contoh saja Itu kisaran 7 juta rupiah Sudah termasuk Ini bukan hanya gaji pokok Tapi sudah termasuk Tunjangan kinerja dan lain sebagainya Nah PNS tersebut sepakat Dipotong 1 juta per bulan Nah 1 juta per bulan Ini sebenarnya bukan dipotong Tapi ditabung Di PT Taspen Setiap bulannya 1 juta rupiah Nah Dana tersebut Akan dikelola oleh Taspen Sehingga Nantinya PNS itu Di akhir masa waktinya Menerima Tabungan selama Dipotong per bulan Itu plus Sembunga Dari Dana tersebut Karena dana tersebut Akan dikelola oleh PT Taspen Dengan berbagai cara Sehingga PNS tersebut Bukan hanya mendapatkan Tabungannya Tapi juga Plus bunga Dari hasil pengelolaan Pengelolaan Dana tabungan tersebut Nah Dari sinilah Yang memungkinkan Ya memungkinkan PNS bisa Mendarima 1 miliar rupiah Tapi Ini menurut Penjelasan dari Bapak Cahyoko Molos Selaku Menteri Panerbe Ini 1 miliar ini adalah Angka tertinggi Jadi bukan berarti Semua dapat 1 M Tidak Tergantung nanti Sejauh mana Atau sebesar apa Potongan Setiap bulannya Dari PNS Tentu semakin tinggi Potongannya Maka semakin Besar juga Nanti akumulasi Tabungannya Dan semakin besar Juga bunga Nanti yang akan Didapatkan Seperti itu Yang pasti Menurut Penjelasan Dari berbagai sumber Skema Fully funded ini Memungkinkan PNS Mendapatkan Gaji pensiun yang Lebih tinggi Daripada Skema yang ada Saat ini Yaitu Skema PSUGO Karena Sekali lagi Skema saat ini Yang seharusnya dipakai Itu mentok Di 4,75% Dipotong Sementara Kalau di Fully funded ini Tidak ada Batasan tergantung PNSnya mau dipotong Berapa Nah demikian tadi Skema Fully funded Perlu dipahami Skema ini Sebenarnya Sudah beberapa Tahun terakhir Muncul di Wacana pemerintah Tapi beberapa Tahun ini Belum terrealisasi Sepenuhnya Mungkin kajiannya Masih mendalam Kemudian yang ketiga Apakah memang Pemerintah Berencana Merubah skema Tunjangan Pensiunan tersebut Di 2025 Nah Bapak Ibu Memang Kalau kita buka Di kerangka Ekonomi makro Dan pokok-pokok Kebijakan fiskal Tahun 2025 Yang disusun oleh Pemerintah Ya ini terkait Anggaran Kebijakan 2025 Memang Di dalam Salah satu dokumennya Menyebutkan bahwa Pemerintah Menyadari bahwa Reformasi program Pensiun ASN Merupakan suatu Kebijakan yang Bersifat urgen Untuk segera Ditempu Secara garis besar Ara reformasi Program pensiun Bagi pegawai PASN Kedepan Akan terbagi Dua kelompok besar Yaitu Perubahan skema Nah memang ada Disebut Bapak Ibu Perubahan skema Program untuk PNS Existing Dan Pengembangan Program Garu Untuk PNS Baru Dan P3K Jadi memang Perubahan skema ini Diprogramkan Direncanakan Dalam Apa Kerangka ekonomi makro Tahun 2025 Ini Bapak Ibu Nah pertanyaan berikutnya Adalah Apakah Lantas Dengan adanya Perencanaan Dari Pemerintah Melalui yang tertuan Dalam dokumen Ekonomi makro Tadi Maka perubahan skema Langsung terjadi Dari 2025 Atau berlaku Dari 2025 Jawabannya tentu adalah Berlaku jika sudah ada Payung hukumnya Bapak Ibu Karena dokumen tadi itu Adalah dokumen Semacam Perencanaan Kedepan Adapun yang menentukan Berlaku Fully funded Atau tidak Itu adalah Regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Melalui sebuah Apakah itu Peraturan pemerintah Perpres Atau Peraturan-peraturan lainnya Dan hingga saat ini Belum ada Nah kita nanti Lihat di 2025 Karena memang Ini kan perencanaan 2025 Berikutnya Apakah guru Saat pensiun Bisa dapat 1 miliar Jawabannya Mungkin seperti ini Di skema Fully funded Semakin besar Potongannya Maka semakin besar Tunjangan pensiun Yang diterima Jadi tergantung Seberapa besar Potongan Nanti Bapak Ibu Yang Tinginkan Untuk Gaji bulanannya Seperti itu Semakin besar Maka semakin besar Bulan nanti Yang diterima Saat pensiun Karena itu akan Dikelola oleh Taspen Seperti yang sudah Kita bahas tadi Seperti itu Dan untuk Sampai di angka 1 miliar Tentu Butuh Iuran yang besar Dari ASN itu sendiri Tentunya Ya mungkin ya Mungkin ini perkiraan kami Ini untuk Yang ASN Pejabat-pejabat Pemerintahan Itu bisa saja Bapak Ibu Karena kan Angka 1 miliar ini Bukan merata semuanya Ini adalah nilai Tertinggi Ya seperti disampaikan Pemerintah beberapa yang lalu Bisa jadi ada ASN dapat 1 miliar Tapi tentu ASN ini ASN mungkin yang Pejabat pemerintah Tinggi seperti itu Sehingga Pendapatan bulanannya Tinggi Sehingga memungkinkan Untuk potongan bulanan Juga tinggi Dan memang belum ada Detail rincian Kalau dapat 1 miliar Potongannya harus Berapa per bulan Itu belum ada Bapak Ibu Jadi intinya Kita tunggu 2025 Seperti apa Regulasinya nanti Bapak Ibu Kami akan update Informasinya Lagi-lagi Kita harus berdasar Pada regulasi Yang sudah ditetapkan Pemerintah Untuk berlakunya Fully funded ini Atau tidak Demikian pembahasan Ringkas kita hari ini Semoga bermanfaat Silahkan diskusi Di kolom komentar Kita diskusi Ini menjadi bahan Pemantik Bapak Ibu Video ini Untuk kita share Di kolom komentar Silahkan dikoreksi Jika ada yang keliru Ditambahkan Jika ada yang keliru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!